Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya di video kali ini saya akan sedikit memperlihatkan pada teman-teman semuanya bahan yang di luar dugaan saya dapat kiriman daun talas yang ternyata jelek sekali jadi ini unsurnya gak tau apa jadi dia kirim katanya kualitasnya bagus ternyata di luar dugaan ambiar ya teman-teman kita lihat nah ini dia ya teman-teman ini dia kiriman daun talas sana juga ada sana juga banyak nah kiriman daun talas beneng ini yang sangat mengecewakan sekali ya teman-teman jadi buat para para ajang itu ini kualitasnya sangat buruk sekali ya teman-teman tapi untuk segi kualitas barang ataupun bahan ya bahan talas beneng ini jauh dari harapan saya ya nah ini dia ya teman-teman yang sangat mengecewakan sekali adalah teman-teman lihat kiriman barangnya ini kebetulan daunnya dimasukin sama orang yang mirim itu di karung ya jadi daunnya dimasukin ke karung kemudian ini teman-teman bisa lihat ya ini pelepahnya di bawah sampai 25 cm bahkan lebih ya ini mungkin satu pelepah kayak gini lihat ini apa-apaan ya teman-teman ini barang yang sangat mengecewakan sekali ini saya pribadi sangat kecewa ya teman-teman kalau seperti ini sangat-sangat kecewa karena kita itu beli dan juga ingin apa ingin kualitas yang terbaik dengan harga yang terbaik ya kan kayak gitu kita beli daun ya teman-teman bukan pelepah kayak gini kita gak butuh pelepahnya apa-apaan ya setidaknya ya kalau mungkin kalau segini ya masih masih kita bilang ideal ya kalau segini gak masalah ya ya mungkin 5 cm gak masalah panjangnya panjang pelepahnya yang dibawa itu segini juga gak masalah tapi kalau ini teman-teman bisa lihat ini ini buat apaan kan ini mungkin bisa 20-30% dari total bobot daun ini nah kayak gitu kan itu sangat merugikan sekali buat saya ya teman-teman buat saya sebagai pelaku perajang dan juga ya memang nah lihat panjang ketawa ada sedih juga ada ya teman-teman dapat kiriman seperti ini aduh gimana nih aduh ada juga yang kayak gini ya gosong di karung nah yang lebih mengecewakan itu yang kayak gini ya teman-teman teman-teman bisa lihat ini daun barangnya kayak gimana katanya dia punya SOP nya dari Banten tapi lihat teman-teman lihat barangnya yang dikirim ke saya kayak gini ha auto jong kalau kayak gini lihat ya teman-teman ini mungkin hampir satu pelapak utuh dia bawa dia bawa masukin ke karung udah gitu kirim ke saya pakai karung ya memang diatasnya juga memang kelihatan daun mungkin kata saya saya gak masalah tadi juga gak langsung dibuka sayangnya kayak gini teman-teman teman-teman bisa ukur aja kita lihat ya ini kira-kira tangan saya 25 cm ya satu jengkal dan ini ada dua jengkal lebih ya mungkin ini ada 50 cm ini sama daun sama ini mungkin bisa beratan ini ya kalau daunnya yang kecil sangat-sangat mengecewakan sekali ya teman-teman kalau daunnya seperti ini oh ada kemajuan gimana kan kita usaha kita bisnis bukan hanya nyari keuntungan doang kan kita kita juga dalam bisnis itu butuh kepercayaan kayak gitu kalau supply-nya kayak gini mana mungkin saya mau percaya lagi ya ini mungkin menjadi gambaran buat teman-teman yang mau melakukan perajangan ataupun mau budidaya talas beneng usahakan jangan lakukan hal seperti ini hal yang sangat mengecewakan sekali buat para perajang padahal kalau kita kita lihat lebih jauh kita lihat lebih jauh dalam usaha talas beneng kalau kita sudah dikecewakan seperti ini mana ada lagi yang mau beli kan harusnya berpikir sampai ke sana ini beruntungnya mungkin gak terlalu banyak yang dia kirim kecewa sangat kecewa ya teman-teman ini baru sebagian juga yang saya buang ya saya buang memang buat apaan kita gak perlu pelepahnya dia itu butuh daun kita ngerajang daun kita bukan perajang pelepah ya nah kayak gini teman-teman bisa lihat ya nah seperti ini aduh ada juga yang daunnya masih muda pakangnya peraranyang aduh ampun nah yang ini ya ini lihat daun gedenya segede gini terus daunnya juga busuk kemudian ini pelepahnya dibawa lucu gak ini yang sudah saya buang ya pelepahnya misal sudah saya potong itu bersebagian ya di mobil juga lumayan banyak lumayan banyak disini juga masih banyak ya teman-teman aduh kiriman barangnya sangat-sangat mengecewakan sekali ya teman-teman walaupun ini sudah kuning-kuning tapi kebanyakan mah ya sudah pada busuk terus mungkin juga ini memang kesalahan saya pribadi ya teman-teman bukan maksud saya menyalahkan orang lain tapi disini mungkin kita harus belajar ya teman-teman kita walaupun saya percaya sama supplier yang ngirim daun ya daunnya kesini saya kira dia memang sudah paham ya sudah paham SOP-nya untuk pengiriman daun tapi ternyata mungkin dia belum paham ya teman-teman kemudian kesalahan saya yang kedua adalah tidak memeriksa daunnya ya karena kan daunnya berada di dalam karung jadi saya periksa dulu niatnya sekalian saya mau peram tapi ternyata ya kayak gini banyak sampahnya banyak pelepahnya yang terbawa ya memang mungkin itu kesalahan saya juga ya teman-teman jadi buat teman-teman semuanya ini adalah salah satu pengalaman saya yang mungkin jadi bahan referensi buat teman-teman semuanya kedepannya ya teman-teman nah berikan SOP ataupun tandarnya untuk pengiriman itu panjang pelepahnya yang kita potong itu berapa senti kayak gitu jadi kita harus jelasin dulu ya kalau kayak gini kita bisa ambiar ya usaha kita bahkan sama-sama maju ini jenisnya yang beneng merah ya beneng banten ini ini beneng banten asli banten bukan yang pucuk merah dari Jawa Barat dia tanamnya memang seperti itu yang hijau tapi ya memang seperti itu dia gak ya memang kurang rasa pertanggung jawabannya kurang kemudian dia mungkin gak tahu SOP pemanenan itu seperti apa nah ini mah yang sudah dipotong ini belum ya di mobil ini juga pada belum saya potong mungkin besok ya karena sekarang sudah malam mengisikan dulu ya di video kali ini semoga membantu semoga bermanfaat dan semoga menjadi referensi buat teman-teman semuanya ke depannya agar tidak terjadi seperti ini ya teman-teman terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax